Saya mengukuhkan dan melantik saudara-saudara sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Pasir, Masa Bakti 2019-2023. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KUNI Provinsi Kalimantan Timur, Judy Yahya, mengukuhkan dan melantik pengurus KUNI Kabupaten Pasir tahun 2019, Masa Bakti 2019-2023, yang bertempat di Gedung Awang Makburu Putanah Grogot, Rabu 9 Oktober. Pelantikan KUNI Kabupaten Pasir dihadiri Asisten Keseran Baktiar, Anggota DPRT Pasir, Unsur Keput Bimda Pasir, Ketua KUNI Penajam Pasir Utara, Balikpapan dan Berau, serta Ketua KUNI Terpilih. Asisten Kesejahteraan Rakyat Baktiar saat membacakan sambutan Bupati Pasir berpesan kepada pengurus baru yang telah dilantik, mampu mempertahankan dan melaksanakan segala visi dan misi sesuai harapan dan tujuan untuk kemajuan prestasi dunia olahraga di Kabupaten Pasir. Kami ingatnya, pengurus kepada Ketua KUNI Mampu mempertahankan dan melaksanakan segala visi sesuai harapan dan tujuan yang dapat semakin pertahanan dari Ketua KUNI Terpilih, dan yang mempengaruhi kembali dari Ketua KUNI Terpilih dalam sambutan yang mengatakan pengurus KUNI Kabupaten Pasir tahun 2019, 70 persen diisi oleh wajah baru yang dapat membangkitkan prestasi olahraga lebih maju, sedangkan 30 persennya masih pengurus lama. dan 70 persen kita mengambil kodak-kodak baru, dan ini akan berharap, energi kodak ini bisa membawa prestasi, olahraga prestasi di Kabupaten Pasir ini bisa menjubkan kembali. dan bukan sampaikan kemampuan yang di Ketua KUNI Kabupaten Pasir, dan ini akan berharap, dan semua juga memperlukan kemampuan yang diusaha. apalagi kemampuan yang diusaha, apalagi kemampuan yang diusaha, ini adalah jangkauan yang diusahaan kemampuan sampai HSNB. Jadi itu perlu support perhubungan dari semua. Kominpo Pasir, Muhammad Fadlan mengabarkan. Terima kasih telah menonton!